Hello everybody, how are you today? Are you fine? Yes, I hope you are fine. Oke, for today, we are going to have the next chapter, that is chapter 5. Kita akan membahas chapter 5 pembahasan pada semester kedua kali ini. Kita akan memulai dengan chapter 5. Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat dan bisa tetap bersemangat untuk belajar meskipun di masa pandemi kali ini. Oke, kita akan membahas It's a Beautiful Day. Apakah It's a Beautiful Day? Bagaimana pembahasannya It's a Beautiful Day? Oke, kalian bisa perhatikan pembahasannya dan melihat serta mengikuti videonya dengan seksama. Oke, silakan diikuti penjelasannya tentang It's a Beautiful Day. Perhatikan video berikut ini for the following video. Oke, let's go. Kita masih membahas buku bahasa Inggris When Inggris rings a bell untuk siswa kelas 7 SMP. Nah, kali ini kita fokus kepada chapter 5. It's a Beautiful Day. Oke, murid ibu yang terpelajar, adapun materi kita adalah We will learn to ask for and give information related to the qualities of people, animals, and things in order to identify, to criticize, or to praise them. Baik, murid ibu, sekarang kita pahami dulu makna dari pernyataan ini ya. Kita akan belajar Dem di sini, mereka ini mengacu kepada orang, binatang, dan benda-benda lainnya. Baik, murid ibu, sekarang kita buka buku halaman 100 pada buku When Inggris rings a bell kelas 7. Observing and asking questions Mengamati dan mengajukan pertanyaan Kita baca perintahnya ya We will play the rules of the speakers in the conversation Kita akan memainkan peran sebagai pembicara di dalam percakapan Here, what we will do Berikut apa yang akan kita lakukan First, pertama We will listen carefully to our teacher reads the conversation Kita akan mendengarkan dengan hati-hati guru kita membacakan percakapan Second, kedua We will repeat the conversation after our teacher sentence by sentence Kita akan mengulangi percakapan setelah guru kita kalimat demi kalimat Then, kemudian In groups, we will play the rules of the speakers in conversation Di dalam kelompok, kita akan memainkan peran sebagai pembicara di dalam percakapan We will say the sentences loudly, clearly, and correctly Kita akan sebutkan kalimat-kalimat dengan lantang, jelas, dan dengan tepat Baik, murid ibu Sekarang kita baca dan kita pahami maknanya This part is saddy And the flowers are colorful I like this part I do too This is a wonderful part Taman ini teduh dan bunga-bunganya berwarna-warni Saya suka taman ini Saya juga Ini taman yang indah Look, there are butterflies They're pretty Lihat, ada banyak kupu-kupu Mereka cantik Nah, B di sini mengacu ke butterflies Atau ini adalah kata ganti dari butterflies Nah, masih ingat pelajaran pronouns? Jika tidak ingat, silakan tonton video ibu I like studying here The weather is nice It's a beautiful part The garbage cans too We can keep this part clean Saya suka belajar di sini Cuacanya bagus Ini taman yang cantik Ada Tong sampah Nah, garbage cans ini tong sampah ya Ada tong sampah juga Kita bisa menjaga taman ini tetap bersih Nah, murid ibu Sekarang pembahasan kita adalah terkait dengan Nah, ini dia Em... Mana dia ya? Oke, kita lihat ke atas So, qualities of people, animals, and things Nah, kalau begitu Sekarang kita lihat quality-nya Di sini yang menjadi quality yang mana Taste part is saddy Nah, kalau begitu Yang dijelaskan adalah tempat Tempatnya bagaimana? Saddy, the do Dan The flowers are colorful Dan bunga-bunganya bau warna-warni Nah, murid ibu Sekarang ibu jelaskan sedikit Penjelasan tentang This part is saddy Nah, saddy di sini merupakan kata sifat Jika dia kata sifat Maka kita membutuhkan to be Untuk menjelaskannya Nah, kalau begitu Kenapa penggunaan to be is? Karena tamannya dianggap singular Kalau kita bilang saya cantik I am Beautiful Nah, beautiful merupakan kata sifat Maka, untuk menjelaskannya Kita butuh to be Kenapa? Karena subjeknya I Nah, kalau begitu Ibu simpulkan Jika subjeknya I To be-nya am Jika subjeknya she He It To be-nya adalah Is Jika subjeknya You They We Maka to be-nya are Ini untuk menjelaskan kata sifat Kalau subjeknya Seperti this part tunggal Maka penggunaan to be is juga Nah, jika subjeknya jama Contohnya butterfly ini lebih dari satu Maka penggunaannya to be are Misal kita jelaskan Kupu-kupu sangat cantik So, kita bilang Butterfly Butterfly Butterfly-nya banyak Pakai is Maka kita gunakan to be are Butterfly are beautiful Oke So, kita penggunaan to be are Nah, ini dia Nah, murid ibu Jadi, ketika kita menunjukkan sifat seseorang Sifat suatu benda Bagaimana keadaannya Kita harus menggunakan to be Di dalam menjelaskannya Nah, kalau to be ini tergantung kepada subjeknya masing-masing Perhatikan subjek yang ibu garis bawahi adalah Subjek dari kalimat Oke Paham sedikit ya Nah, kalau begitu Di sini juga ada This is a wonderful part Nah, ini taman yang indah Wonderful juga merupakan kata sifat Nah, kalau dia kata sifat Maka kita juga Menjelaskannya menggunakan to be Namun, di sini sudah berubah menjadi a beautiful part Itu merupakan kata Tafrasa Namanya noun phrase Nah Jadi, caranya adalah Masukkan dulu a Diikuti oleh kata sifat Atau adjective Baru diikuti oleh kata benda Mana yang menjadi kata bendanya Kata bendanya adalah part A Wonderful Merupakan kata sifat Kemudian Kata bendanya adalah part Jadi, a wonderful part Nah, dia menjelaskan situasi dari taman ini Tamannya bagaimana? Cantik Atau menarik Atau bisa juga diterjemahkan Indah Begitu ya Oke Murid ibu So, penjelasan ini kita bahas selanjutnya Di halaman Nah, halaman 102 Kita baca ya Oke, everybody Thank you very much for your kind attention And Pembahasan pada Chapter 5 pertama kali ini Kita cukupkan sekian Thank you very much for your kind attention And see you next Nanti kita bahas lagi Pada pertemuan berikutnya Kita akhiri dengan bacaan Subhanakallahumma wabihamdika Ashadu an la ilaha ila anta Astaghfirullah wa atubu See you Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh